Universitas Pelita Harapan bersama Polri dan Bawaslu mengadakan diskusi membahas bagaimana peran mahasiswa dalam menciptakan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Polri dan Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pemilihan umum. 2019 salah satunya memberikan edukasi pemilu kepada mahasiswa di Universitas Pelita Harapan. Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Jonathan L. Parapak menjamin mahasiswa UPH sebagai agen perubahan akan mendukung pemilu 2019 tanpa penyebaran hoax dan tidak ada toleransi pada mahasiswa yang melakukan ujaran kebencian. Kita selalu mengatakan pendidikan kita itu adalah pendidikan yang holistis, yang transformatif, berarti kan perubahan. Ya sehingga bagian yang penting di UPH juga adalah pendidikan karakter. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bahwa sekarang ini ya dari Polri datang untuk memberikan pencerahan ya kepada para mahasiswa dan juga kepada siswa, nanti ada siswa, untuk dipersiapkan menghadapi pilpres dan pilih. Saya yakin mahasiswa saya siap untuk itu, tetapi perlu lebih dimantapkan sehingga betul-betul kita semua berperan untuk ya pilpres dan pilih yang aman, yang sejuk, yang tidak ada masalah. Kepada Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal yang hadir mewakili Kapolri Tito Karnavian, meminta mahasiswa UPH juga membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan membantu kepolisian untuk mendinginkan tahun politik menjadi pesta demokrasi yang sejuk dan damai. Ingat, memang terjadi polarisasi saat ini. Ada kelompok yang ingin menang, ada kelompok yang pihaknya tidak menang, dan lain-lain. Tetapi ingat, yang lebih penting dari ini semua adalah negara satu Republik Indonesia, kita tetap menikah-menikah, jangan terhasut oleh hoax, kita harus memilih narasi-narasi yang benar, kita harus menyampaikan pesan-pesan sejuk bersama siapa? Bersama kepolisian negara publik Indonesia. Rich Edward Sirigar yang hadir mewakili di bawah seluruh, menekankan pentingnya suara milenial dalam pemilu. Mahasiswa juga diminta untuk bebas dan cerdas memilih pemimpin, rakyat yang memiliki kapabilitas, serta tidak mengikuti isu sara dan tolak politik uang. Dan kita mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa, seluruh stakeholders, untuk ikut serta di dalam menjaga pemilu damai, aman dan sejuk misalnya. Bahwa terlibat di dalam pengawasan partisipatif, atau juga terlibat untuk memastikan apakah dirinya terdaftar di DPT atau tidak, ataupun sudah memiliki KTPL atau tidak. Edukasi pemilu 2019 kepada mahasiswa ini, yang juga dihadiri langsung oleh founder Nipo Group, Mokhtar Yadi, merupakan bentuk dukungan perguruan tinggi dan akademisi, khususnya di Universitas Berita Harapan, kepada Polri, dan Bawaslu untuk perlaksanaan pemilu damai 2019. Bidya Anggita, Mahasin Jalal, Berita 1, Tangeran, Banten.